Terima kasih masih bersama kami Bolo. Usai melaucing pada tahap pertama Hunian Springfile Residen pada tahun 2018, kali ini kembali PT Royal Star Paragon Regency menghadirkan Hunian Springfile Residen Second Pass yang terletak di wilayah Rungkut, tepatnya di Jalan Raya Kedung Asam, Surabaya. Dengan berkonsep Hunian mewah dan eksklusif, Springfile Residen berada di lokasi yang strategis di pusat kota. Berlokasi di Jalan Kedung Asam dengan lebar jalan 10 meter. Springfile Residen hanya 1 menit dari Transmat Rungkut dan 3 menit dari Mer, Kampus Ubaya dan UPN. Barat selaku Marketing Manager Springfile Residen mengatakan, Springfile Residen berada di lokasi yang dekat dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Premier dan Rumah Sakit Royal, serta akses penuju Bandara Surabaya yang melewati area Jalan Tor. Hunian Springfile Residen menawarkan sebuah konsep private cluster dengan luas total 2,1 hektare. Selain itu untuk Hunian sebanyak 166 unit rumah dan ruko. Terlebih lagi, Hunian dengan jaringan infrastruktur bawah tanah dan lebar jalan 10 hingga 12 meter tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas estetika yang cantik serta terdapat Kids Playground. Hunian Springfile Residen hadir dengan penawaran harga mulai dari 1,3 miliar. Juga terdapat berbagai tipe mulai dari LTS x 11 meter hingga 8 x 15 meter dan difasilitasi 2 lantai. Yang menarik dari Hunian Springfile Residen khusus untuk second pass dan masing-masing setiap unit rumah sudah dilengkapi dengan smart door lock. Nah ini kami saat ini sedang launching tabuan baru diluncurkan dalam unit ini dan itu totalnya ada 45 unit termasuk lima rumah contohnya 4 tahun. Sementara itu Reynold Wenner selaku Direktur Utama PT Royal Start Paragon Regency menambahkan, Hunian Springfile Residen merupakan kluster premium dengan konsep modern tropical. Pihaknya mengadopsi konsep tropis karena cuaca Indonesia dingin dan memiliki curah hujan tinggi. Namun dengan gaya berkonsep tropis ini akan lebih nyaman. Jangka waktu bangun dari sejak dari tanda jadi sampai dengan serat lima kita patrok satu tahun tiga bulan. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.